Hai semua, jumpa kembali dengan gue Amma Alkatiri. Pada video kali ini, gue akan membahas 5 tips untuk membuat diri kalian lebih produktif. Bangun udah pagi, makan udah teratur, olahraga rutin udah dijalanin, tapi masih aja kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Mungkin ada beberapa hal lain yang masih belum kalian lakukan yang membuat kalian belum produktif. Penasaran sama hal lain yang gue maksud itu apa? So, stick around! Tips pertama, jangan selalu mengecek notifikasi HP kalian setiap saat. Kalian tahu nggak, otak kita ini memiliki batasan untuk mengkonsumsi informasi. Dan saat kita selalu melihat notif HP ketika bekerja ataupun belajar, tanpa kita sadari semua informasi yang kita lihat ataupun baca, itu dapat menurunkan produktivitas kita. Situs Psikologi Today itu menyatakan konsumsi informasi berlebihan itu hanya akan membuat kita merasa cemas, kelelahan secara emosional, dan membuat kita kesulitan dalam mengambil keputusan. Jadi ngerti kan, kenapa kita saat sedang bekerja ataupun belajar, sambil scrolling sosial media itu membuat kita menyelesaikan tugas lebih lama. Hasilnya juga masih salah. Dan membuat kita terkadang kita nggak ngerti. Kok gue merasa lelah secara emosional ya? Kalau kalian pernah merasakan pengalaman seperti itu, itu nggak ada yang salah dari diri kalian. Tapi hanya aja kalian terlalu banyak mengkonsumsi informasi melebihi dari kapasitas yang kalian punya. Di sini, gue nggak bilang kalian nggak boleh cek HP sama sekali. Boleh, tapi poinnya bila kita tidak membagi waktu kita untuk mengecek HP dan fokus ketika bekerja yang ada, kita akan merasa lelah ataupun cemas ketika kita melakukan hal yang paling penting. Ada penelitian dari University of California yang menunjukkan ketika kalian cek HP ketika sedang bekerja ataupun belajar, kalian membutuhkan waktu 23 menit 15 detik untuk kembali fokus sama tugas kalian. Jadi kebayang kan, hanya karena gangguan dari notif HP ketika sedang bekerja ataupun belajar, itu dapat memberikan pengaruh pada kemampuan kita dalam menyelesaikan tugas. So, bila kalian ingin lebih produktif, tipsnya jangan mengecek notif HP ketika kalian sedang bekerja ataupun belajar. Tips kedua adalah perencanaan dan fleksibilitas. Terkadang yang membuat kita malas itu karena kita nggak punya rencana, jadinya bingung mau mulainya itu dari mana. Ataupun rencananya udah ada, tapi cuma ada di kepala. Yang ada bukan jadi rencana, tapi harapan. Bila kalian ingin produktif, ditulis rencana kalian. Tulis hal yang paling penting untuk kalian lakukan itu apa dan fleksibel dalam menjalani rencana kalian. Contohnya gini, ketika gue udah buat rencana besok pagi, gue mau meeting sama si A, dan tiba-tiba si A nggak jadi, bukan berarti waktu gue kosong, tapi gue bisa follow up untuk meeting sama si B lebih cepat. Dan kalau emang si B nggak bisa, yaudah. Paling nggak gue bisa meeting sama tim gue. Hal ini yang gue maksud dengan perencanaan dan fleksibilitas. Rencana itu penting, dan fleksibilitas terhadap rencana yang dibuat, itu juga nggak kalah penting. Seperti akan halnya kutipan dari Jetson Moore, yang mana ia merupakan penulis buku Exponential Happiness, yang menyatakan sebuah rencana buruk itu jauh lebih baik dibanding nggak punya rencana. Dan kualitas terpenting dari setiap rencana adalah fleksibilitas terhadap perubahan. Kehidupan yang kita jalani saat ini itu sangat dinamis, sangat cepat dan besar ketidakpastiannya. Sehingga perencanaan dan fleksibilitas terhadap rencana itu sangat penting untuk membantu kita dalam beradaptasi dengan perubahan yang setiap harinya terjadi. So, bila kalian ingin lebih produktif, pertama, buat rencana, dan yang kedua, fleksibilitas terhadap rencana yang sudah kalian buat. Tips ketiga adalah buatlah deadline. Kalau kita nggak punya deadline, yang ada kita malah gampangin karena kita ngerasa masih punya banyak waktu. Ujiannya baru minggu depan, belajarnya nggak perlu hari ini kali. Presentasi ke kliennya itu masih lusa. Materinya nggak perlu disiapin hari ini juga kali. Hal yang kita rasakan seperti ini, itu dikenal dengan sebutan hukum Parkinson atau Parkinson Law. Yang menjelaskan bahwa semakin banyak waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas, semakin sedikit juga usaha yang akan kita keluarkan. Dan berlaku sebaliknya, semakin sedikit waktu yang kita punya, maka usaha kita akan semakin besar untuk menyelesaikan tugas. Jadi, bila deadline yang kita punya, semakin lama durasi waktunya semakin lama, maka usaha yang kita keluarkan juga semakin kecil. Mungkin pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu 3 hari, eh karena deadline-nya itu seminggu, yaudah kerjanya selesai dalam waktu seminggu. Bila kalian ingin lebih produktif, buatlah waktu deadline yang lebih cepat, lebih spesifik, dan harus realistis. Mungkin kerjaan yang deadline-nya 4 hari, kalian buat cuma 2 hari, sudah selesai di jam 4 sore. Tapi juga ingat, deadline-nya harus realistis. Jangan membuat deadline melebihi dari kapasitas yang kalian punya, yang ada kalian nanti jadi stres. Kelebihan, memiliki deadline yang pertama, kalian akan fokus sama hal yang benar-benar penting. Yang kedua, kalian akan lebih disiplin. Dan yang ketiga, kalian akan lebih produktif. Tips keempat adalah, berikan penghargaan ketika kalian telah menyelesaikan tugas. Ketika kalian sudah selesai belajar, sudah menyelesaikan pekerjaan sebelum deadline, berikanlah penghargaan ke diri kalian. Hal yang membuat kita kadang sulit menyelesaikan tugas, itu karena kita tidak memberikan penghargaan ketika tugasnya itu sudah kita selesaikan. Contohnya gini, ketika gue mau buat konten, gue udah tahu gue akan memberikan penghargaan ataupun reward ke diri gue, yaitu nonton Netflix sambil makan kebab. Jadi kalau kontennya belum selesai, gue belum boleh ngasih reward ke diri gue. Hal ini yang ngebuat diri gue termotivasi untuk menyelesaikan tugas, karena gue tahu, kalau tugasnya selesai, gue akan memberikan hadiah ke diri gue. Hal ini yang harus kalian lakukan. Jangan lupa, ketika kalian sudah menyelesaikan tugas, berikanlah reward ke diri kalian. Berdasarkan dari situs Psikologi Today, bahwa beberapa peneliti dari University of Southern California dan Harvard University, itu menyatakan bahwa ketika kita hanya memberikan reward kecil yang sebenarnya nggak berarti di hidup kita, hal tersebut ternyata dapat meningkatkan motivasi kita. Reward kecil yang dimaksud di sini, mungkin setelah kalian menyelesaikan tugas, kalian bisa main game, scrolling sosial media, ataupun mendengarkan musik. Ketika kalian berjanji ke diri kalian untuk memberikan reward ataupun hadiah setelah menyelesaikan tugas, kalian akan lebih termotivasi untuk menyelesaikannya dan pastinya akan membuat diri kalian lebih produktif. Tips kelima adalah berkata tidak untuk hal-hal yang bukan prioritas. Orang yang berkata tidak, itu adalah orang yang mengenal dirinya. Dia tahu mana hal yang dia suka, mana yang nggak, mana hal yang penting, mana yang nggak, mana yang cuma ngebuang-buang waktu, mana hal yang bermanfaat untuk dirinya. Pada saat kita berani berkata tidak untuk hal-hal yang bukan prioritas, itu menunjukkan kita sudah dewasa. Hal yang dulunya prioritas mungkin saat ini bukan prioritas lagi. Seseorang yang produktif adalah seseorang yang memprioritaskan sedikit hal dengan berkata tidak untuk hal-hal yang nggak terlalu penting. Ajakan nongkrong yang dulu dihiakan, karena ada prioritas lain yang lebih penting ajakan nongkrongnya ditolak. Teman yang dulu sering main bareng, tapi saat ini karena punya prioritas lain, yaudah nggak pernah main bareng lagi. Semakin kalian dewasa, pasti prioritas kalian juga berubah. Belajar untuk berkata tidak, untuk hal-hal yang bukan prioritas, itu akan membuat diri kalian dapat lebih fokus sama hal yang sebenarnya paling penting. Waktu kita setiap harinya itu sangat terbatas. Kalau kita menghiakan semua tawaran dengan selalu berkata iya, padahal yang bukan prioritas, sudah pasti kita akan kehabisan waktu dan energi untuk hal yang sebenarnya paling penting. Ada salah satu kutipan dari Warren Buffett yang mengatakan bahwa orang sukses yang dia kenal menolak hampir semua hal dengan berkata tidak. So, gila kalian ingin mendapatkan kehidupan yang produktif, mulai sekarang belajar berkata tidak untuk hal yang bukan prioritas di hidup kalian. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, subscribe, share, dan juga komen. Semoga 5 kebiasaan tadi itu dapat membuat diri kalian jauh lebih produktif. Dan bila kalian memiliki kebiasaan lain yang dapat menunjang produktifitas kalian, gue harap kalian bisa sharing di kolom komentar. So, thank you once again. Gue Amal Katri, and I'll see you next time. Selamat menikmati.